Atau Tuhan yang disembah oleh orang Kristen Tiga atau satu Nah, sebagai dasar yang pertama yang kita harus ketahui Mari kita buka Alkitab kita Di dalam Yohanes Pasal pertama Ayat pertama Sampai ayat yang ke Tiga, empat Ya Yohanes satu ayat yang pertama Karena mulanya adalah firman Ya, pada mulanya firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu Allah sendiri Dan firman itu memang Tuhan sendiri, Allah sendiri Terus Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dan segala yang telah dijadikan Iya, terus Dalam dia ada hidup Dan hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak pernah saya ingat Iya Jadi Jadi Dikatakan pada mulanya adalah Firman Firman itu Bersama-sama dengan Allah Dan firman itu Ialah Allah sendiri Jadi firman itu Allah sendiri Ayat empat belas Yohanes satu Ayat empat belas Perhatikan Dengan baik Firman itu telah menjadi manusia Apa dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia Apa dikatakan? Firman itu telah menjadi manusia Yang kuat? Sudah kuat Firman itu Iya Firman itu telah menjadi manusia Terus? Dan diam di antara kita Dan diam di antara kita Berarti dia tinggal di bumi Jadi firman itu telah menjadi manusia Jadi manusia itu yang disebut dengan namanya Yesus Atau kita kenal dengan istilah Tuhan Yesus Kristus Jadi pada mulanya firman Firman itu adalah alam Dan firman itu telah menjadi manusia Itulah manusia Yesus Kristus Jadi selanjutnya Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal Bapak Kena kasih karunia dan kebenaran Iya Jadi ia menjadi dikatakan menjadi manusia Yesus itu 100% manusia dan 100% alam Tuhan Begitu Kenapa? Karena kelahirannya Ingat kembali Kelahirannya itu bagaikan manusia Tetapi kelahirannya Ia bukan hawa nafsu laki-laki Bukan karena nafsu laki-laki Tapi memang roh kudus yang masuk dan menjelma dalam raih Maria Sehingga ia boleh dilahirkan Melewati proses seperti manusia Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Ia 100% Tuhan dan 100% manusia Yohanes 10 ayat 30 dikatakan disana Aku dan Bapak adalah satu Aku dan Bapak satu Jadi saya mau memberikan satu penjelasan yang lebih gampang lagi Saat ini Kita lihat disini Ini ada jari Saya katakan ini jari telunjuk Jari telunjuk Karena saya ada satu Tetapi ini terdiri dari tiga bagian Tiga ruas Kalau ini diputus 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 Ini tetap namanya jari telunjuk Diputus satu disini Saya kasih disini satu Saya kasih satu sama saudara Lalu dihitung Satu, dua, tiga Dia tetap satu Walaupun tiga Yang membedakannya daripada telunjuk ini Adalah fungsinya Ya Apanya? Fungsinya Kalau saudara punya cangkir yang bertangkai Seperti Cangkir bertangkai Misalkan ini kan cangkir gak bertangkai Dia bertangkai Kalau saudara isi air Misalkan ini ada tangkainya Begitu kita Masukkan jari ini Kita angkat Maka ini akan tumpah Begitu Ini akan tumpah Tapi kalau kita masukkan dia Kita klip sekali Dia masih berpuang tumpah Baru kita masukkan lagi Klip dua kali Masih agak berpuang tumpah Tapi kalau kita klip tiga kali Misalkan dari cangkainya begini Itu tidak akan berpuang lagi Tumpah Jadi jari telunjuk ini Tiga ruas Dan ia berfungsi Dia satu Fungsinya yang tiga Ya Tuhannya Orang Kristen itu satu Tapi dalam bentuk Yang namanya Tiga pekerjaan Dan zaman yang berbeda Selanjutnya saudara perhatikan Matahari Di tengah teriknya Siang Terjam 12 jam 1 Di atas langit Sana ada matahari Ya matahari itu memang satu Tapi yang membuat terang ini apa Ya matahari Yang panas itu apa Matahari Yang silam itu apa Matahari Jadi matahari itu satu Tapi ia memiliki sinar Panas Terang Dan itu satu kesatuan Yang tidak bisa dipisahkan Saya katakan kembali Alah Bapak Alah Alam